Bagi sahabat saliha yang hobi minum teh, Hosino Tea Time punya cara unik untuk menyajikan teh lho. Hmm, seperti apa ya? Dan untuk sahabat saliha pecinta lingkungan, komunitas Ciliwung Depok punya banyak kegiatan menarik dan pastinya seru. Pagi ini, Ustadz Gembar akan bercerita tentang salah satu sifat manusia yang termasuk ke dalam ahlak masmuma. Semua akan terangkum di saliha hari ini. Terus pergi ke luar negeri, di Umar, di Medsos. Sahabat saliha suka winum teh? Suka yang dingin atau suka yang panas? Tentu keduanya sama nikmatnya ya sahabat saliha. Teh selain banyak diminum di waktu santai, juga dikenal banyak memiliki khasiat untuk kesehatan. Minuman yang berasal dari tanaman Camellia sinensis ini biasanya sering disajikan untuk menjadi minuman penjamu tamu. Aromanya yang harum dan rasanya yang terasa sedikit pahit merupakan kenikmatan tersendiri dari teh. Sehingga minuman yang sudah dikenal luas di Indonesia, bahkan di dunia ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, teh sudah sangat populer, bahkan Indonesia saat ini sudah menjadi negara kelima penghasil teh terbesar di dunia. Selain karena aromanya yang khas, teh juga disenangi karena mengandung banyak khasiat bagi tubuh kita. Tapi sebelum membahas khasiat teh ini, yuk kita kenali dulu jenis-jenis teh yang sudah terkenal di dunia. Pertama, ada teh hitam atau black tea. Jenis teh ini dibuat dari daun tanaman yang digulung, difermentasi, kemudian dikeringkan dan dihancurkan. Teh hitam mengandung kafein tertinggi dan memiliki rasa yang sedikit pahit. Kedua adalah teh ulong. Teh ini merupakan minuman terfavorit di China dan juga India. Teh ulong sebenarnya mirip dengan teh hitam. Hanya saja teh ini difermentasi hanya dalam waktu yang singkat, sehingga memberikan rasa yang kuat. Teh ulong hijau memiliki kandungan kafein lebih rendah, sementara teh ulong hitam memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi. Kemudian ada teh hijau atau green tea. Dalam proses pengolahannya, teh ini tidak melalui proses fermentasi. Setelah daun teh dipetik, kemudian langsung diolah. Banyak peneliti berpendapat bahwa teh hijau memiliki kandungan manfaat yang paling baik loh sahabat saliha. Karena di dalamnya terdapat zat antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas yang memicu munculnya penyakit kanker. Selanjutnya ada teh herbal. Teh herbal memiliki kandungan antioksidan yang lebih rendah dari teh lainnya. Namun kandungan manfaat dalam teh herbal lebih bervariasi tergantung dari bahan racikan dicampur menjadi teh herbal itu sendiri. Terakhir adalah teh putih. Jenis teh ini cocok buat sahabat saliha yang sedang diet karena teh putih bisa membantu menurunkan berat badan. Warna putih teh ini disebabkan dalam prosesnya daun teh tidak mengalami proses pengeringan dan tidak teroksidasi seperti jenis teh lainnya. Sehingga memiliki kadar polifenol yang tinggi dibandingkan teh yang lain. Dari beberapa jenis teh tadi, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi teh. Seperti melarutkan lemak, menurunkan berat badan, mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke, melindungi tulang, mencegah kanker, meningkatkan metabolisme tubuh dan kesehatan gigi, mencegah diabetes, dan melawan radikal bebas. Nah setelah beragam info teh tadi, saliha juga punya satu referensi tempat untuk menikmati teh berkualitas di Jakarta, namanya Hoshino Tea Time. Hoshino Tea Time adalah salah satu kafe yang mempunyai konsep rumah teh bergaya Taiwan yang terkenal dengan budaya minum tehnya. Nama Hoshino sendiri diambil dari nama generasi ketiga keluarga Tenren yang sudah sangat terkenal mengeluarkan berbagai macam merek dan kafe teh di seluruh dunia. Jadi ya mulai dari 64 tahun lalu keluarga saya mulai pesan teh di Taiwan dan sudah terkenal di dunia. Dan saya ingin, karena di Indonesia masih banyak orang hanya minum teh jawa kayak black tea, ya. So saya ingin sharing yang teh yang paling baik dari Taiwan. Dan banyak yang jenis teh di sini beda dari Taiwan, jadi teh juga sehat. So saya mau sharing. Di Hoshino Tea Time, sahabat saliha bisa mencoba berbagai jenis varian teh yang tentunya mempunyai kualitas tinggi dan berbeda dengan teh yang biasa sahabat saliha nikmati. Karena teh yang dijual di sini dipetik langsung dari negara Taiwan. Jenis teh seperti Tenli, Oolong, Green Tea, dan King's Tea adalah sebagian jenis teh yang menjadi favorit di kafe ini. Selain karena asal tehnya, kira-kira apa lagi ya yang membedakan teh di Hoshino Tea Time dengan teh-teh di tempat lainnya? Kalau di Indonesia kan banyak yang black tea. Kalau di Taiwan terkanonnya Uolong. Dan kalau di sini banyak yang famous yang Uolong. Dan yang pertama, karena kalau bikin Uolong yang bagus harus di gunung tinggi dan gepanak. Karena di Taiwan ada musim yang dingin juga. Jadi banyak yang Uolong keluar, gak baik, dan lancar. Dan kita, yang produk kita banyak yang campur sama produk kayak ginseng. Jadi ya bikin produk yang gak bisa cari yang lain di Jakarta. Selain tehnya yang berbeda, ternyata penyajian teh di sini juga berbeda loh sahabat saliha. Yuk kita ikutin cara penyajian teh jenis Tenli di Hoshino Tea Time. Pertama, air yang sudah dipanaskan hingga 90 derajat. Disiram terlebih dahulu ke badan teko agar teko teh tersebut panas. Sehingga saat membuat teh, temperaturnya tidak turun. Lalu airnya dibuang agar teko teh tetap bersih. Setelah itu, daun teh mulai dimasukkan dan dicampur dengan air panas. Kemudian, air teh mulai dituangkan ke dalam gelas. Tapi saat ini belum untuk diminum. Air teh pertama ini wajib dibuang terlebih dahulu agar cangkir yang akan dipakai nanti tetap panas. Karena jika teh ini tidak disajikan dalam keadaan panas, maka aromanya tidak akan keluar sahabat saliha. Nah setelah itu, air teh kembali dituangkan ke dalam cangkir dan teh pun siap untuk diminum. Unik ya sahabat saliha cara penyajian teh dengan budaya Taiwan ini? Buat sahabat saliha yang penasaran, mungkin akhir pekan adalah waktu yang pas buat sahabat saliha untuk datang ke kafe yang berlokasi di area Megakuningan Jakarta ini. Selamat minum teh! Sahabat saliha jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada informasi menarik bagi sahabat saliha pencinta lingkungan. Terima kasih telah menonton!